selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati 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 Curtis penitmati dan ok jadi hadis ni diriwayatkan daripada Saidina Abi Hurairah ujah eh Allahumma sallam manu ni Saidina Abi Hurairah jadi Abu Hurairah semua kita dah tahu dah Abu Hurairah semua kita dah tahu kita orang dah biasa dengar dah siapa nama betul Saidina Abu Hurairah siapa? Mu'az bin Jabal waktu lain Mu'az bin Jabal sahabat dia iaitu nama Abu Hurairah Abdullah bin Sakhar Abdullah bin Sakhar itu nama Saidina Abu Hurairah eh 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 Abdul Rahman bukan Abdullah Abdul Rahman bin Sakhar eh Abdul Rahman bin Sakhar cari saya cari kitabnya mana kitabnya ni cari PDF-nya balik tak jumpa dah Abdul Rahman bin Sakhar sahabat Nabi yang diantara yang banyak menyumbang ya sumbangan yang cukup besar di dalam ilmu hadis eh dalam periwayatan hadis sebagai seorang sahabat yang banyak eh meriwayatkan hadis ranking kalau kita letak ranking ranking pertama ranking pertama di dalam meriwayatkan hadis telah meriwayatkan sebanyak 5374 hadis 5374 hadis eh itu dia yang dikatakan Abdul Rahman bin Sakhar lebih dikenali sebagai Abu Hurairah Abu Abu Hurairah hadapun dia ranking dia yang pertama bawah daripada dia Saidina Ibn Omar Abdullah bin Omar eh ranking kedua Abdullah bin Omar iaitu sebanyak 2,000 riwayat Abu Hurairah meriwayatkan 5374 bawah daripada Abu Hurairah Ibn Omar Abdullah bin Omar iaitu sebanyak 2,630 hadis 2,630 hadis bawah daripada Abdullah bin Omar Abdullah bin Omar iaitu Saidina Anas bin Malik Saidina Anas bin Malik meriwayatkan sebanyak 2,286 hadis eh bawah daripada Saidina Anas bin Malik Saidatina Aisyah eh Haa Saidatina Aisyah eh mak kita semua iaitu meriwayatkan sebanyak 2,210 hadis bawah Saidina Aisyah sahabat Nabi lagi iaitu Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebanyak 1,660 1,660 hadis bawah daripada Abdullah bin Abbas Saidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan sebanyak 1,540 hadis bawah daripada Saidina Jabir bin Abdullah iaitu Saidina Abu Said Al-Khudri meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis ingat cuba ulang balik haa haa jadi eh itu lah jadi kalau daripada sudut ranking Saidina Abu Hurairah yang paling tinggi sekalilah yang paling tinggi ningga pada pada umur 80 hijrah 8 8 80 hijrah masuk Islam tahun ke 7 hijrah ningga di perkuburan bakat orang yang habis masa dengan dengan pengumpulan hadis dan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW itulah sebesedikit perjuangan Saidina Abu Hurairah mempunyai pemikiran eh penghafalan yang sangat tajam pernah suatu hari kerajaan pada waktu tu kerajaan Abasi panggil dia Saidina apa perdana menteri waktu tu Marwan bin Hakam waktu tu hadis-hadis pasu banyak sepah jadi orang bagi hadis pasu ni semua cakap Abu Hurairah yang bagitahu daripada Abu Hurairah daripada Abu Hurairah kali perdana menteri panggil dia government up perdana menteri panggil dia khalifah panggil dia nak panggil apa tentu pemerintahan di di belah sana tu Baghdad di Damsyik atau Baghdad di Baghdad silap saya pagi bagitahu pada Abu Hurairah beginilah aku nak kau sebutkan semua hadis yang kau hafal sebab hadis pasu banyak dah semua bagitahu sandar kat kau apa-apa hal semua Abu Hurairah yang riwayat apa-apa hal semua Abu Hurairah tak tahu mana satu hadis yang betul kau riwayatkan jadi saya nak Abu Hurairah pun sebut semua hadis yang ada dalam kepala otak dia dalam diam khalifah pada waktu tu sediakan dua orang tukang catit di belakang catit balik apa-apa hadis yang keluar daripada mulut sadina Abu Hurairah tentu umur dia 78 tahun dah 80 tahun dia meninggal habis dia baca ke semua hadis ok terima kasih banyak nak khalifah cakap terima kasih banyak hadis tu semua dah dicatat tahun depan tika usia dia 79 kerajaan Marwan bin Hakam panggil lagi khalifah Marwan bin Hakam panggil lagi ulang balik hadis yang kau bacakan kepada aku tahun lepas dia orang catik dah jadi Sayyidina Abu Hurairah bacakan balik hadis yang dibacakan tahun lepas di depan khalifah tukang semak ada kat belakang baca A sampai Z ke semuanya 5374 hadis setengah dalam kitab dia cakap hadis yang dibacakan kepada Marwan bin Hakam pada khalifah sebanyak 8374 jadi jadi tukang semak cakap bila dah habis baca Ya Allah takde satu pun hadis tertinggal takde satu pun perkataan tertinggal takde satu pun huruf tertinggal sebiji orang kita sejibit apa yang diungkapkan tahun lepas dengan tahun ni itulah kehebatan Sayyidina Abu Ustaz Api tak ingat dah 40 hadis tunggal teranggal ni nak baca ni pun kena buka balik kitab kena buka balik kitab ok dalam hadis Nabi SAW Nabi SAW bersabdu Ijtanibu sab'ul mubiqat jauhilah kalian daripada tujuh perkara yang membinasakan mubiqat ay muhlikat apa maksudnya mubiqat ia itu muhlikat tujuh perkara yang boleh membinasakan kalian jadi ulamak bagitahu apa maksud tujuh perkara yang membinasakan ini iaitu dosa-dosa besar dosa-dosa besar itu maksudnya mubiqat ataupun muhlikat sebab apa mana tahu tujuh perkara yang membinasakan ini dosa besar sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut ke dosa-dosa besar kabair ada dua dosa-dosa besar ada empat ada tiga ini isi kandungan perkara yang sama juga jadi dalam hadis ini Nabi tak sebut dosa-besar Nabi sebut tujuh perkara yang membinasakan kalian jadi apakah yang dimasukkan dengan mubiqat tadi perkara yang membinasakan kalian maka ulamak mensimpulkan tujuh perkara yang membinasakan ini membawa erti adalah minal kabair iaitu dosa-dosa besar dosa-besar biasa dah kita dengar jadi apa sebenarnya dosa besar dosa kecil apa makna dosa besar dosa kecil tahu tak Zaki tahu Zaki apa makna dosa besar dosa kecil pernah dengar dosa besar dosa kecil pernah dengar pernah buat tak takkan tak pernah buat apa apa beza dosa dosa kecil Besar-besar mana pula Besar rumah ke, besar lagunan ke Ke kecil-kecil mana Ulama ada sisi pendapat Tentang mendefinasikan Memaknai Dosa besar, dosa kecil Pendapat yang pertama mengaturkan Dosa besar Apa dia? Dosa besar adalah Setiap maksiat Setiap perkara Setiap kesalahan Yang mana ada baginya undang-undang Daripada Allah dan Rasul Setiap kesalahan Yang mana kesalahan ini Di sisi agama Ada undang-undang untuk dia Undang-undang lah Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dah Contoh Minara Ada hukuman dia Contoh Berzina Ada hukuman dia Tengok pula Dah kahwin ke belum Zina tu Ada hukumannya Jadi setiap perkara Yang pendapat pertama Yang mengatakan dosa besar itu apa Iaitu setiap perkara Yang mana Yang kesalahan itu Ada hukuman Sendiri Daripada Allah dan Rasul Pendapat kedua Kata apa dia Dosa besar itu Dosa besar itu Pendapat yang kedua Mengatakan Ulama mengatakan apa Adalah setiap dosa-dosa Yang termaktub Di dalam Al-Quran Dan hadis Apa-apa kesalahan Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Yang Nabi SAW Sebut dalam hadis dia Maka itu dikira dosa besar Pendapat kedua Pendapat ketiga Iaitu setiap dosa Yang mana Perlaku itu Bila mana dia melakukan Kesalahan atau maksiat itu Dan dia rasa bersalah Pada kesalahan itu Maka itu dipanggil dosa besar Pendapat yang ketiga Tapi pendapat ini juga Kalau ikut pendapat ini Orang yang dah biasa Main dosa besar Dia tak rasa dah Dah biasa judi Dia tak rasa dah Salah judi Tapi dia termasuk Dalam pendapat ulama Pendapat yang keempat Di sisi Ahli Sufi Ahli Sufi mengatakan apa Setiap Dosa besar itu Adalah setiap kesalahan Kemaksiatan Yang kamu lakukan Yang kamu lakukan Kesalahan itu Terhadap Ataupun dihadapan Allah yang maha besar Maka itu Dipanggil dosa besar Apa-apa Jua kesalahan Yang kita lakukan Lakukan kepada siapa Kesalahan itu kita lakukan Dan dia merupakan kesalahan Di sisi Allah yang maha besar Kita buat salah Memang kesalahan Maksiat kita Memang Kemaksiatan itu Adalah salah Di sisi Allah yang maha besar Maka setiap kesalahan itu Adalah salah Di sisi Allah yang maha besar Maka itu adalah Dosa-dosa besar Maka di sisi Ahli Sufi Semua maksiat itu Dosa besar Tak ada dosa kecil Di sisi Ahli Sufi Semua maksiat itu Dosa besar Tak ada dosa kecil Sebab memang kesalahan Kita akan buat kesalahan Di sisi Allah Ta'ala Tak ada dah Memang di sisi Allah Ta'ala Kalau ini salah Maknanya salah di sisi Allah Sama ada kecil atau besar Di sisi Ahli Sufi Semuanya besar belakang Sebab kau buat salah Dengan Allah yang maha besar Jadi itu pendapat Pendapat ulama' Tentang memaknai Dosa besar Dosa kecil Jadi Nabi SAW sebut Ijtani bu Jauhiyah Jangan hampir sekali pun Jangan dekati sekali pun Tujuh perkara Dosa-dosa besar ini Kenapa? Mubiqat Kerana tujuh perkara Dosa-dosa besar ini Dia akan membakar Akan merosakkan Diri kalian kesemunya Moga-moga kita Diberi kekuatan Mu'adah Allah Menjauhi dosa-dosa ini Yang pertama Nabi sebut Dosa yang paling besar Bapak segala besar Dosa besar Iaitu yang pertama Ashirkubillah Syirik kepada Allah Syirik kepada Allah Waliyah Waliyah Zubillah Kalau dululah dulu Mungkin Zaman abang-abang Yahya dulu Wallahu ta'ala Atlam Dengar orang Murta Orang syirik Orang keluar Pada ugamu ni Syirikkan Allah ta'ala ni Bila syirik Boleh jatuh Murta Bila syirik Boleh jatuh Murta Orang yang murtad Dengan mensyirikkan Allah ta'ala ni Susah mungkin Susah nak dengar Walaupun Penjajah kita Dulu datang Penjajah datang Dulu ke negara kita Sebab Nak Memurtadkan Tanah Melayu ni Kita baca sejarah Dia orang Nak berdagang Perempah Cari rempah Mana ada Mak Saleh Makan rempah Bohong berlaku tu Rempah mana ada Kita orang Melayu Orang India Yang makan rempah Orang semenusantara Orang Asia Makan rempah Pakistan Makan rempah Mak Saleh Sebut paprika tu Mereka tak tahan dah Mulut dia Jadi dia cakap Nak Nak berdagang rempah Cari rempah Hantar rempah Import Import Rempah Dah Sebenarnya Dia datang Salah satunya Kerana Kerana Agama Nak Sebarluaskan Agama Mereka Nak Memurtadkan Tanah Melayu Kita Ya Tapi Alhamdulillah Berkat kesungguhan Alim ulama kita Daripada dulu Berkat kesungguhan Pejuang-pejuang Kita Pejuang-pejuang Dulu Alim ulama Kan kita Dengar Dato' Bahaman Mak Kilau Tok Kupalo And the gang Kesemuanya Tu Semua tu Alim ulama Sebab Mereka Kenal Allah Kenal Nabi Anak murid Tok Kupalo Ngaji Mereka tu Alim ulama Raja Haji Fisabilillah Alim ulama Raja Haji Fisabilillah Time mati Apa ada kat tangan dia Time dah nak mati Udah nazak lah Terbaring lah tu Apa ada kat tangan dia Tangan kanan dia Pedang Tangan kiri Dia kitab Dalai Ilul khairat Ulama Raja Haji Fisabilillah Ketunan daripada Orang Selangor Kena kenal Raja Haji Fisabilillah Berasal daripada Kepulauan Lingga Sana Gunung Daik Cabang Tigo Hancur Gunung Daik kat sana Giziara Saya bercerita-cerita juga Letak dalam List saya dah Nak giziara Kepulauan Lingga Gitu 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 Jadi Kita Ketunan Kesusutan Selangor Daripada sana Kepulauan Melayu Lingga Dulu Di bawah Kerajaan Riau Johor Johor Riau Jadi Mereka tu Semua Ulama Bekat Kesungguhan Mereka Alhamdulillah Sehingga Hari ini Sehingga Hari ini Masih Lagi Kita Kesemua Generasi Dalam Berugama Islam Kebanyakannya Ada Negara Negara Yang dah Hilang Keislaman Mereka Spanyol Habis dah Lapan ratus Bawah Islam Habis dah Filipin Habis dah Manila Manila Nama asal Fi Amanillah Di bawah Lindungan Keamanan Allah Jadi Jadi Kalau Daripada Kita Kepulauan Melayu Besar Kalau kita Tengok Balik Sejarah Saya pun Tak berapa Pandai Sampai Kepada Melayu Campa Daripada Naik Daripada Kerajaan Melayu Langkah Sukanya Daripada Belah Thailand Kerajaan Kedah Kedah Tua Besar Islam Semua Bawah Kerajaan Sulu Masih lagi Islam Alhamdulillah Kita Tengok Saya Tengok Majalah Tiga Youtube Bagaimana Islam Hidup Di bawah Kepulauan Sulu Alhamdulillah Sama Budaya Dia macam Kita lagi Alhamdulillah Kita tengok Lagi di Pulau Natuna Bagaimana Islam Di sana Masih hidup Lagi Alhamdulillah Jadi Semua Berkat Kerja Udan Usa Ulama Jadi Jadi Tapi Itu dulu Tapi Hari ini Jalan Untuk Mensyirikan Aduh Dan Aduh Yang telah Syirik Secara Saksinyak Telah Murtad Secara Saksinyak Mereka Mereka Buat Agenda Mereka Saya tahu Seorang Dua Seorang Dua Dia yang Khabarkan Kepada Kita Dia masuk Tujuan Dia Sebab Kawan-kawan Dia bersama Dengan Perkara Dan Kawan Panjang Cerita Dia Tapi Ada Jadi Kita Kena Perhati Mualek Di Kita Doa Sokma Sokma Allahumma Thabith Gulubana Ya Allah Mutetakkan Hati Kami Dalam Iman Dan Hati Zuriak Zuriak Kami Dalam Iman Kita Risau Jangan Kita Kalau Kita Tak Tahankan Tidak Didik Anak Bangsa Kita Keluarga Kita Takut Mereka Juga Pula Akan Syirik Kita Kita Mohon Lindung Daripada Allah Jadi Syirik Di Bahasa Arab Orang Melayu Kita Panggil Mudah Saja Duakan Allah Menduakan Allah Mempagnakan Allah Allah Ada Pakna Ada Kawan Ada Dua Syirik Menyamakan Allah Dipanggil Tajbih Menduakan Allah Dipanggil Syirik Membentuk Tubuhkan Allah Dipanggil Tajsin Dia Membentuk Tubuhkan Allah Ha Allah Sungguh Ada Tangan Ha Allah Sungguh Ada Kaki Ha Allah Sungguh Ada Mukul Contoh Dia Kata Gitu Itu Dipanggil Tajsim Menjisim Membentuk Tubuhkan Ha Allah Tak Sumpah Dengan Makhluk Itu Dipanggil Tasbih Mentasbihkan Menyamakan Allah Ta'ala Dengan Makhluk Tapi Menduakan Allah Maka Dipanggil Syirik Mensyirikan Allah Karena Allah Ta'ala Dia Tok Syirik Dia Tak Ada Pak No Dia Tak Ada Kongsi Dia Esa Pada Zat Pada Sipak Pada Perbuatan Dia Esa Jadi Kita Kena Jaga Sungguh Diri Kita Ahli Keluarga Kita Zuriak Kita Jaga Dengan Arti Kata Ada Tindakan Kerja Kita Gerak Kerja Kita Dan Ada Juga Doa Daripada Allah Ta'ala Agar Dapat Menjaga Iman Kita Semua Jadi Dalam Bak Umat Islam Dia Kena Pakat Segala Agenda Daripada Siapa Sahaja Melayu Biarpun Orang Melayu Ataupun Orang Melayu Yang Mana Ada Membawa Agenda Perancangan Ataupun Secara Sengaja Tak Sengaja Secara Sedar Tak Sedar Dalam Untuk Merosakkan Akidah Umat Islam Wajib Kita Tentang Yang mana dosa syirik ni Allah Ta'ala tak akan ampunkan Sama sekali Melainkan kita sendiri minta ampun dengan Allah Ta'ala Kena minta ampun dengan Allah Ta'ala Kena taubat dengan Allah Ta'ala Kena ngucap balik kepada Allah Ta'ala Dosa lain boleh Allah Ta'ala nak ampunkan kita Ikut sekatih Allah Biarpun kita tak minta ampun Tapi kita jangan harap sebegitu Allah Ta'ala ampunkan kita Jangan cara kita tidak minta ampun kepada Allah Siapa kita nak dapat kelebihan begitu Nak kata boleh Boleh Allah Ta'ala buat begitu Tapi Dalam banyak-banyak dosa Satu dosa sahaja Yang Allah Ta'ala tak akan ampunkan sama sekali Melainkan Mu pun dosa Minta maaf dengan aku sendiri Bila mana Mu Menduakan aku Dosa lain boleh kira Allah Ta'ala Kalau Allah Ta'ala Rahmah Allah Ta'ala Rahman Allah Ta'ala Ghaffar Boleh kalau Allah Ta'ala nak bagi orang yang terpilih Allah aku nak ampunkan kau lah Biarpun kau tak minta ampun dengan aku Tapi kita jangan sikap tidak minta ampun dengan Allah Kita tak tahu kita insan terpilih atau tidak Jadi adatnya Nak dapat keampunan Kena minta ampun Tapi dalam banyak-banyak dosa Satu dosa Jangan kita buat sama sekali Kita minta lindung Moga Allah Ta'ala jaga diri kita dan zuriat kita Ketunan kita Daripada dosa ini Iaitu dosa syirik Yang pertama syirik kepada Allah Yang kedua Sihir 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 dosa besar Jangan main sihir Sebab itu dalam Islam Kalau dia parti sungguh Orang Tuk Bumuh ni main sihir Hukumnya mati Tapi payah nak cari Payah nak buktikan Orang ni main sihir Benda-benda payah Benda-benda Benda magic Benda tak nampak dengan mata kita Tapi Kalau didapati sungguh Berat hukuman dia Berat hukuman dia Sihir Sihir-sihir ni Orang panggil Perkara Mencari adat Perkara Mencari adat Kalau kita Mudah nak faham juga Mencari adat Perkara Yang menyalahi adat Benda menyalahi adat ni Boleh berlaku Kita dah ngaji Tauhid dah Cuma Ada jalanan Yang baik Dan ada jalanan Yang tak baik Perkara Menyalahi adat Magic lah Orang Tanjung Karang sebut Magic ni Benda boleh berlaku Apa tak bolehnya Kalau yang baik Daripada Allah Maka yang tak baik Daripada setan Yang tak baik ni Yang kita tak nak Benda yang Mencari adat Yang pertama Dipanggil Irhas 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 ni siapa Irhas ni Perkara magic Perkara luar biasa Perkara Menyalahi adat Perkara Mencari adat Perkara Mustahil adat Yang berlaku Kepada Calon-calon Bukan calon Pilihan raya Calon-calon Nabi Dia tak jadi Nabi lagi Tapi berlaku Magic kat dia Contohnya Contoh Nabi 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 Sir Cakap Waktu Baby Cakap Waktu Baby Nabi Kita Muhammad kan Sebelum Masa Budak-budak Awan Jaga Awan Follow dia Waktu Berhidrah Gibda Pergi Ikut Atok dia Abdul Muttalib Muhammad Abdullah Abdul Muttalib Abdul Muttalib Ikut Dagang ke Syam Sana Awan Follow dia Dah tiba dia Baring Dekat pokok Matahari Pancah Daripada sana Dia duduk Di bawah pokok Tiba Buhaira Pendeta Waktu tu Agama Waktu tu Dia keluar Daripada Gereja dia Dia nampak Budak ni Something Sebab apa Matahari Daripada sana Tiba Elok je Dia punya daun Itu condong kan Tutup muka Tutup muka Nabi Biar Muka Nabi Badan Nabi Tak terkena pancaran matahari Eh pelik budak ni Benda magic Benda luar biasa Benda mencari adat Yang berlaku kepada Nabi kita Sebelum Nabi Diutus menjadi Nabi Maka Benda-benda sebegitu Dipanggil Irhas Yang tu tak ada masalah Tu kurniaan Allah Ha Irhas Nabi Muhammad Waktu budak-budak tu Sebelum jadi Nabi Batu-batu Pokok Bagi salang ke dia Ha Ha Itu dipanggil Dipanggil Irhas Dah jadi Nabi Berlaku juga magic Benda luar biasa Mencari adat Maka dipanggil Mu'jizat Ha Keluar air pada jari Nabi Campak tongkat Jadi-jadi ular Bukan tongkat ni lah Tongkat ni campak Jagan ball Ha Ha Nabi Musa campak tongkat Jadi ular Belah bulan Suara Nabi Allah Dawud Allahai Kalau Nabi Allah Dawud Baca kitab Kitab apa? Nabi Dawud Zabuk Baca kitab Zabuk Air berhenti Daun tu Tengah rugur Daripada dahan ke bawah Tergantung daun Burung berhenti Terbang Merdunya Suara Nabi Allah Dawud Suara tak setiap Orang Orang kenyang Jadi lapar Setanago Nak tidur Ya Tapi Nabi Allah Dawud Tak Itu Mujizat Ya Nabi Salih Keluar untuk Daripada batu Ya Apa lagi? Ha Banyaklah Mujizat-mujizat Para Nabi yang lain Itu Bila benda yang berlaku Dia dapat power Dapat magic Selepas kenabian Dilantik jadi Nabi Maka dipanggil Mujizat Seterusnya I'anah 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 Benda yang luar biasa Yang berlaku Kepada Awamul muslimin Pada orang awam kita Syarat kita beriman Kepada Allah Syarat beriman Tapi biarpun Dia seorang yang fahsik Orang yang dosa besar Buat dosa sok Ma dia ni Tapi dia beriman Kepada Allah Tiba-tiba Allah Ta'ala Uji dia dengan Kesusahan Allah Ta'ala Dia ditimpul Dengan macam-macam Musibah Ataupun Dia ditimpul Dengan ujian Apa juga ujian Jadi dia pun Tekadkan keyakinan dia Ya Allah Aku susah Ini ujian paling berat Padaku Ya Allah Aku tahulah Dosa-dosa aku banyak Ya Allah Ya Allah Bagilah Keajaiban Dalam hidupku Ya Allah Carilah jalan keluar Aku tak nampak Jalan keluar lain dah Ya Allah Tak ada jalan keluar dah Tak ada penyelesaian dah Pada peruasaan aku Ya Allah Tapi kalau kau cakap Ada jalan keluar Ya Allah Kelia berlaku Semua masalah Dia berdosa Dia kaki maksiat Kadang-kadang Salat tak selesai Lima waktu Ha? Puasa dengan anak Habis 30 hari Budak tadika Tak raya Dia raya dah Ha? Tapi Bila time dia Diuji dengan kesusahan Dia ngaku Allah Ta'ala Tuhan dia Dia ngaku Nabi itu Utusan dia Utusan Allah Dia ngaku dia Dia ada hamba Allah Ta'ala Yang berdosa Waktu itu Pergantungan dia Bulat kepada Allah Keyakinan Handa pesan kepada Allah Minta hanya Sanya kepada Allah Allah Ta'ala Bantu dia jalan keluar Itu dipanggil I'anah Pertolongan I'anah ni Pertolongan Allah Ya? Itu siapa-siapa Boleh dapat Kadang kita juga Kadang hadapi Situasi begitu Masing-masing Biarpun Benda itu Tak carat Nak boleh terbang Atau Dago Jalan atas Tidak Tetapi Penyelesaian Pada suatu Permasalahan Jalan keluar Pada suatu ujian Itu Pertolongan Daripada Allah Pada kita Syarat Kita tekatkan Bulatkan Kesemuanya Kepada Allah Seterusnya Dipanggil Karamah Ini benda Mencari adat Benda Benda Magic juga Yang berlaku Kepada Orang-orang Salih Eh? Pada kekasih Allah Wali-wali Allah Dipanggil Karamah Karamah Ertinya Kemuliaan Kita dengar Karamah Tok Kenalilah Apalah Kita dengar Karamah Tuan tulis Ulama-ulama kita Tanah Melayu Hebat-hebat Karamah Kita dengar Karamah Allah Wali Songah Kita dengar Macam-macam Karamah Orang-orang Salih Allah Allah Ta'ala Bagi Kemuliaan Kepada Meku Tok Dallor Tok Dallor Patani Karamah Karamah Para Alim-ulama Karamah Antara Besor-besor Karamah Alim-ulama Juga Apa dia Kitab Mereka Penulisan Mereka Karamah Imam Syafi'i Karamah Dia tu Sehingga gini Mazhab Dia Ilmu Dia Diteruskan Imam Empat tu Imam Nawi Tu Karamah Dia Kan Tok Syarat Karamah Kena jalan Atas air Tok Syarat Karamah Kena terbang Kalau syarat Kena terbang Ni ramai orang Boleh jadi wali dah Terbang Naik kembar terbang Cari lah sendiri Karamah Para alim-ulama' Tok Kenali Apa Baca lah Tujuh wali Melayu Kan Baca Kisah-kisah Biografi Para alim-ulama' Tujuh wali Melayu Ini Tengok Yang dibacanya Tujuh hari Mencintaimu Ni cari baca Tujuh wali Melayu Wali Songo Wali Sembilan Baca Kisah Belilah buku Kisah para alim-ulama' Kisah orang-orang Salih Kisah para sahabat Manaqib Biografi mereka Baca Supaya Timbul Semangat Untuk Kita Meniru Kebaikan-kebaikan Mereka Iman Syafi'i Banyakkan romah Dia Dia Diantarakan romah Dia kata guru saya Iman Syafi'i Ni Dia nak mati Dia nak meninggal Dia diuji Dengan Waktu dia dah berumur Diuji dengan Penyakit Buasir Orang Melayu Panggil Buasir Arak-Arak Panggil Bawasir Panggil Buasir Dengan penyakit Buasir Dia Ngajak Tanggil Buasir Itu pun Dia ngajak Darah Melilih Keluar Tapi tetap Ngajak Itukan romah Dia Diantarakan romah Dia Kita Tak kaya kita Bisau sikit Bukan bisau Kat ponggong Bisau Kat ketiak Tak pergi Dah kelah Iman Syafi'i Buasir Darah Melilih Kata anak Murid dia Dan tetap Ngajak Itu kemuliaan Yang Allah Ta'ala Bagi Karamah Tapi yang tu Semuanya Bagi di sisi Ulama' Benda yang So simple Benda yang Ini tak hebat Kata ulama' Sehebat-hebat Karamah Apa? A'zamul karamah Al istiqamah Sebesar-besar Karamah Para wali Kekasih Allah Adalah Istiqamah Jadi kita Hari ini Kalau dapat Istiqamah Melazimi Kebaikan Maka itu Juga adalah Karamah Buat baik Senang Istiqamah Kebaikan Itu yang susah Buat baik Senang Nak tahajud Senang Nak istiqamah Tahajud Itu yang susah Nak sedekah Senang Nak istiqamah Sedekah Itu yang susah Tapi dalam banyak-banyak Amalan Tak semua kita boleh Istiqamah Jangan sampai Tak ada satu Kebaikan Amalan pun Kita tak ada buat Nak buat semua Tak capai Gitu Tapi dalam banyak-banyak Sunnah-sunnah Nabi Jangan Sampai Ada Sunnah-sunnah Nabi Yang tak ada Satupun Yang kita Istiqamah Pilihlah Banyak-banyak Sunnah-sunnah Nabi Yang boleh kita Larat Untuk kita Buat Kita buat Dan kita Jadikan Amalan Itu Sunnah Itu Darah Daging Kita Ya Yang Kebaikan Yang seterusnya Dipanggil Benda yang magic Juga Dipanggil Ihana 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 Apa dia Iaitu Perkara Yang luar biasa Yang berlaku Kepada Orang Yang Mengaku Jadi Nabi Jadi Rasul Azan Azan An En ati Apakah 串 Kepada Adana Nabi Isi As Kepada Kepada Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton